Kitab Mujijat Jelit 15 Bap 43 Kwee Intau yang punya kepandayan sedikit adalah Teng Hie dan Ceng Hie, sedang lima yang lainnya hanya gentong nasi saja, maka perhatiannya dipusatkan kepada dua orang itu. Teng Hie dan Ceng Hie menggunakan pedang, sedang lima yang lainnya hanya bertangan kosong. Meskipun demikian, ternyata lima anak muridnya Oe Ye Leong Tojin itu sudah mendapat didikan baik dari gurunya, karena dapat mainkan ilmu silat yang boleh juga. Cuma saja mereka berhadapan dengan Kwee Intau, si bocah sakti, yang belum menemukan tandingan, maka kepandayannya sia-sia saja. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, mereka sudah ditotok berdiri bagaikan patung, sedang Teng Hie dan Ceng Hie berdiri melongot, senjata pedangnya dengan mudah telah dirampas oleh Kwee Intau. Kapan mereka sadar, segera mau melarikan diri. Baru saja bertindak dua langkah, mereka mendengar Kwee Intau membentak, berhenti di situ. Kontan mereka berhenti dan berdiri terpaku. Kwee Intau telah menggunakan Bu Eng Tiam Hiat, menotok jalan darah tanpa kelihatan. Suatu ilmu menotok yang sukar dipelajari kalau Lue Kang tidak sangat sempurna. Caranya menotok dengan hanya menjulurkan jeriji telunjuknya, lantas keluar tenaga dalam yang dasyat menotok sasaran yang diingini. Ini hanya dapat dilakukan dalam jarak dua tombak saja, lebih dari itu tenaganya kurang atau habis. Mungkin pada masa itu hanya Kwee Intau yang menguasai Bu Eng Tiam Hiat yang ia dapat pelajari dari Ed Sin Keng, Kitab Mukjijat. Setelah semua lawannya berdiri bagaikan patung, Kwee Intau lantas masuk pula ke dalam kamar di mana Bu Eng Tiam Hiat yang telah menanti dengan tidak sabaran. Adik In, syukur kau keburu datang, kalau tidak Bu Eng Tiam Hiat yang tidak dapat meneruskan kata-katanya. Hanya matanya menatap wajah Kwee Intau yang cakap sambil bersenyum agak genit, hingga Kwee Intau merasa aneh. Ia tidak memikir banyak, lantas saja ia membebaskan Enci Hiangnya dari totokan. Kwee Intau terkejut ketika tiba-tiba saja Bu Eng Tiam merangkul dan berkata Adik In, apakah kau tidak merindukan Encimu? Kenapa kau baru datang sekarang menolong Encimu? Ai, Adik In, syang malam aku mengharap kedatanganmu. Kau, tanda petik. Bu E Hiang berkata sambil mencium pipi Kwee Intau dan mengecup bibirnya beberapa kali. Kwee Intau yang merasa aneh dengan kelakuan Bu E Hiang diam saja dipeluk si Nona sampai Bu E Hiang berkata pula, kau tidak merindukan Encimu, makanya kau dingin-dingin saja. Bocah nakal, lekas kau peluk erat dan balas rasa rindu Encimu. Tanda petik. Bu E Hiang pererat pelukannya dan ajak si bocah bergulingan. Bergejolak darah mudanya Kwee Intau, maka ia pun balas memeluk dan menciumi Bu E Hiang dengan bernapsu. Beberapa kali tangan Kwee Intau meremas kedua buah dadanya si Nona yang besar menonjol, membikin Bu E Hiang dadanya berombak dan nafas memburu. Ia membiarkan Kwee Intau mempermainkan dua benda yang dapat menimbulkan napsu berahi itu. Enci Hiang, pakaian bawahmu sobek, dislek Kwee Intau. Biarkan, kau toh sudah lihat itu semua, sahut Bu E Hiang genit. Mendapat jawaban itu, Kwee Intau jadi berani. Ia galak sekali menghadapi Enci Hiangnya yang menantang. Bocah, benar-benar kau sekarang sudah dewasa, keluh Bu E Hiang ketika merasa tangan Kwee Intau molos di antara sobekan kain merayapi alat vitalnya yang padat berisi. Bu E Hiang pun tak tinggal diam. Ia melucuti tali kolor celana Kwee Intau yang dibiarkan saja oleh si anak muda. Si Bocah merasa geli alat vitalnya untuk pertama kali disentuh oleh tangan wanita. Adik In, keluh Bu E Hiang dengan suara lirih. Sepasang matanya yang bagus basah menatap Kwee Intau. Pemuda kita menciumi bibirnya Bu E Hiang yang menantang. Enci Hiang, akhirnya kita, bisik Bu E In yang sudah kesetanan. Oh, adik In, benar-benarkah sudah dewasa, keluh Bu E Hiang dalam pergelutannya yang sengit melawan si Bocah Sakti yang gesit luar biasa. Hek Bin Sintong yang belum menemukan tandingan dan dikalahkan, untuk pertama kalinya ia terjungkal di tangannya seorang wanita, ialah Enci Hiangnya. Bu E Hiang telah membuat adik kecilnya jatuh lemas di sampingnya. Bu E Hiang, di antara tiga gadis jelita. Yang beruntung telah menguras perjakannya si Bocah Sakti. Tampak si Bocah, Bu E Hiang wajahnya berseri di jori puas tidur di sampingnya Kwee Int. Sejenak mereka tidak berkata-kata melepaskan lelahnya. Adik In, kau tolong lucuti jubahnya si imamu untuk encimu pakai, tiba-tiba Bu E Hiang berkata, melihat Kwee Int sedang merapikan pakaiannya. Kwee Int tidak menyahut tapi ia lantas turun dari depan dan menghampiri si imam yang sudah tidak bernyawa. Ia melucuti jubahnya dan diserahkan kepada Bu E Hiang. Dengan lesu Bu E Hiang bangkit dan mengenakan jubahnya si imam, menutupi pakaiannya yang sudah robek di sana sini. Adik In, di mana murid-muridnya si imam bangstanya si nona, setelah ia rapi memakai jubahnya si imam. Ada di luar semuanya dalam keadaan tertotok, sahut Kwee Int yang segera bertindak keluar kamar diikuti oleh Bu E Hiang. Tampak Teng Hie dan Ceng Hie bersama lima saudaranya masih pada berdiri dengan tidak berkutik. Hatinya Bu E Hiang mendadak menjadi gusar melihat cacongornya Teng Hie dan Ceng Hie. Ia menghampiri murid To E Yeliong To Jin itu dan berkata, Manusia celaka, lantaran gara-gara kalian, aku terjatuh dalam tangan gurumu yang busuk. Bu E Hiang berkata sambil memungut pedangnya Teng Hie. Tanpa berdamai pula dengan Kwee Int, Bu E Hiang telah kerjakan pedangnya menabas batang lehernya Teng Hie dan Ceng Hie, hingga dua kepala menggelinding jatuh yang disusul tubuhnya kedua imam itu kontan terkulai roboh dengan lehernya menyemburkan darah dan mengerikan sekali. Enci Hiang, kenapa kau membunuh mereka Teng Hie menyesalkan. Dua imam muda itu mungkin lebih pusuk dari gurunya untuk apa dikasih tinggal hidup jawaban si nona dengan wajah kurang senang ditegur si anak muda. Sekarang yang lima lagi kau mau apakan tanya Kwee Int. Titik mereka juga harus dibunuh semuanya jawab Kwee Hiang. Jangan, cegah Kwee Int. Mungkin mereka tidak sejelek gurunya. Adik In, kalau pakai ukuran men kasihan semua, kita akan menghadapi bahaya di kemudian hari. Seperti terjadi dengan sucoan samset, lantaran kau menaruh kasihan akhirnya rumah tanggaku menjadi hancur lebur. Lima bangsat ini, kalau tidak dihabiskan jiwanya, akan merupakan bibit malapetaka untuk kita, maka untuk apa disayangkan jiwanya? Aku muat melihat mereka yang telah berlaku kurang ajar terhadap diriku. Keras. Keras. Menyusul kedengaran suara pedang bekerja, di lain detik lima sosok tubuh pada terkulai roboh dengan kepala terpisah dari leharnya. Kwee Int tidak keburu mencegah perbuatannya Bwee Hiang atau memang ia tidak berani mencegah, ia hanya pejamkan matanya selagi Bwee Hiang kerjakan pedang dengan hati dingin membuat lepas kepala orang dari tempatnya. Adik In, kau ngeri melihatnya? Hai 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 Bwee Hiang ketawa ngikik. Kwee Int buka lagi matanya dan berdiri menjublak. Adik In mari bantu encimu bekerja mengajak Bwee Hiang. Membantu kerja apa tanya Kwee Int heran. Apa kau mau biarkan saja mayat-mayat orang busuk ini malang melintang sahut si nona? Kwee Int mengerti maksud enci Hiangnya. Segera ia keluar menggali lubang yang besar, untuk menanam sekaligus delapan mayat Oei Leong Tojin dan murid-muridnya. Setelah selesai mengubur, lantai yang barusan dibanjiri darah, juga sudah bersih dipelo oleh Bwee Hiang yang bekerja dengan lincah sekali. Sebentar lagi tampak kedua muda-mudi itu sudah pada duduk berangin di serambi depan kuil. Pelan-pelan Bwee Hiang telah menggeser duduknya dan menyandarkan badannya di dadanya Kwee Int yang lebar kokoh. Kwee Int memeluk tubuh yang sehat dan serba padat itu. Bwee Hiang merasakan hangatnya pelukan adik kecilnya yang dirindukannya. Angin pegunungan yang berlalu lalang telah meniup rambutnya Bwee Hiang, hingga bertebaran kusut, menambahkan kejelitaannya si botoh. Saban kali ia mendongakan mukanya, bibirnya yang menantang sudah dikecup mesra sekali oleh Kwee Int. Adik Int, kau benar-benar sudah dewasa, kata Bwee Hiang perlahan, waktu bibirnya barusan saja terlepas dari kecupan Kwee Int. Kwee Int yang membayangkan waktu-waktu yang lampau belajar silat dari Kwee Int, sering ia bersentuhan badan dengan si bocah, tak melihat reaksi Kwee Int kejurusan asmara meskipun ia sendiri timbul perasaan acuh, Kwee Int waktu itu masih kecil. Belakangan, dalam perantauan ia nampak Kwee Int memasuki usia dewasanya agak nakal. Untuk pertama kalinya ia jatuh dalam pelukan Kwee Int, ketika ia dengan englian menyamar jadi lelaki mengeroyok si bocah. Kakinya ketika menendang kena dicekal Kwee Int, kemudian ditarik dan tahu-tahu telah jatuh dalam pelukan si bocah dan merasakan pipinya dicium hangat oleh Kwee Int. Sejak itulah Kwee Int sering memberi ciuman mesra pada sepasang bibirnya. Ia memang mencintai adik kecilnya meskipun usianya jauh lebih tua dari Kwee Int, bedanya enam tahun. Ia rela menyerahkan dirinya pada adik kecilnya itu, karena ia hendak membalas budi adik kecilnya yang telah mendidik dan memberikan pelajaran silat yang hebat terhadap dirinya. Ia berjanji pada Kwee Int akan menyerahkan dirinya manakala urusan sucoan samset telah diselesaikan. Apa mau dikata, belum sampai urusan sucoan samset beres, mendadak Kwee Int yang menemukan halangan, dirinya telah dinodai oleh si naga api gen lok, kepala bajak laut dari telaga tongteng putuslah harapannya untuk menyerahkan dirinya pada Kwee Int dalam keadaan suci murni. Meskipun demikian, ia merasa belum puas kalau belum berbuat apa-apa untuk membuat guru ciliknya puas. Ketika ia ketemu Tan Chiang Tan Kim Leong dalam goa di mana ia disembunyikan oleh si naga api gen lok, dalam hati kecilnya telah timbul rencana aneh. Ia sudah dinodai oleh si naga api, apa salahnya kalau ia berhubungan kelamin dengan Kim Leong? Pemuda impiannya di samping adik kecilnya Kwee Int, meskipun Kim Leong sekarang wajahnya sudah jelek dan tangannya buntung. Setelah berhubungan dengan Kim Leong, si Nona berharap ketemu kembali dengan Kwee Int, kepada siapa ia akan menyerahkan dirinya lagi. Setelah itu ia akan stop perbuatan yang mirip-mirip puanita P dan menantikan hasilnya bagaimana? Hasilnya? Hasilnya apa yang Bwee Hiang akan tunggu? Si naga api ketika hendak melepaskan napas yang penghabisan, telah memesan kalau bibitnya jadi dalam tubuhnya, minta dipeihara dengan baik. Bwee Hiang ngeri juga akan mengandung turunan bajak laut yang ganas itu, maka ia terima bibitnya Kim Leong, lalu Kwee Int. Pikirnya siapa di antara bibit yang ditanam dalam dirinya yang bakal jadi? Ia mengharap bibit Kwee Int yang jadi atau sedikitnya Kim Leong, jangan bibitnya si naga api, yang ia benci-benci kasihan pada si bajak laut itu. Sekarang rencana anehnya itu telah terlaksana, maka Bwee Hiang merasa senang hatinya dan tinggal menantikan buah dari hasil perhubungannya itu. Bwee Hiang tadinya menyaksikan adik kecilnya begitu mudah diajak main-main, apa mau ia melihat Kwee Int matanya seperti beringas tak kala memandang alat vitalnya yang terbentang dan kedua bukit dadanya yang menantang. Maka ketika itu, ia kasih lihat senyuman genit dan dengan sedikit perkataan merayu, akhirnya ia bikin si bocah sakti terjungkal dan perjakannya ia kuras habis-habisan. Kwee Int yang baru saja berhubungan pertama kali dengan wanita, tidak tahu enci hiangnya sudah bukan perawan lagi. Ia puas menci hiangnya demikian agresif dan membuat lemas seluruh tubuhnya, suatu kejadian yang baru kali itu dialami. Entahlah perasaan enci liangnya bagaimana? Ia benci pada si Yauhek yang mendahulunya membuat Englian jadi hamil. Kalau tidak ada si gorilla, tentu ia akan mengalami kenikmatan luar biasa dengan Englian, gadis yang lincah nakal dan menjadi buah hatinya sepanjang ingatannya. Adik In, bagaimana kau rasakan di atas perut enci mu tanya Bwee Hyang pelan. Enci hiang, kau benar-benar hebat, sahut Kwee Int seraya tangannya meremas bukit dadanya si Nona, hingga Bwee Hyang menggeliat kegelian dan napasnya agak memburu. Eh, adik In, kenapa kau tidak bersama-sama dengan adik liang kata Bwee Hyang, seraya menyingkirkan tangan Kwee Int yang nakal dari dadanya. Kwee Int tiba-tiba saja melepaskan pelukannya mendengar disebutnya Englian. Kau kenapa, adik In tanya Bwee Hyang heran, melihat dengan lesu Kwee Int menundukan kepalanya, kemudian matanya berkaca-kaca menangis. Adik In, adik In, kau kenapa Bwee Hyang ulangi pertanyaannya seraya menggoyang-goyangkan pundaknya Kwee Int. Setelah berulang kali ditanya, akhirnya Kwee Int ceritakan halnya Englian yang telah menyeleweng dengan Xiao Hek dan sudah pergi entah kemana setelah ia pukul si Gorila mati. Kemudian ia pergi mencari Leng Xiong, untuk diajak mencari Bwee Hyang, tidak taunya Leng Xiong telah dimiliki lain orang, hingga ia terserang sakit ingatan karena kaget dan putus asa. Dari Suyang Tin langsung ia mencari Enci Hyangnya, ia mengharap satu-satunya gadis adalah Enci Hyangnya yang akan menghibur dan membahagiakan hidupnya. Bwee Hyang tatkala mendengar penuturannya Kwee Int, telah jatuh air matu dan sesengguhkan menangis. Ia kasihan atas nasibnya si adik kecil. Ia ingin mendampingi Kwee Int, ingin ia membahagiakan adik kecilnya yang ia cinta dengan setulus hatinya. Tapi apa daya? Ia sendiri. Sudah rusak kehormatannya. Apakah ia ada harganya untuk dicintai dan mendampingi Kwee Int yang namanya tesohor dan dibuat jerih oleh tokoh silat kenamaan? Mengingat itu, membuat Kwee Hyang menangisnya makin menjadi dan Kwee Int jadi kebingungan. Ia menanya, Enci Hyang, kenapa kau menangis demikian sedih? Huhuhuhu, aku kasihan atas nasibmu, adik In. Sahut Bwee Hyang sambil menangis keras. Enci Hyang, tak usah dibuat sedih. Aku juga sudah tidak memikirkan lagi Enci Lian dan Enci Siong. Aku sudah menemukan kau dan kaulah Enci Hyang yang akan membahagiakan aku. Kau adalah gadis suci murni dan akan mencintai adik kecilmu seumur hidup. Adik In, aku juga bukannya gadis terhormat lagi. Sahut Bwee Hyang, gemetar suaranya. Hah? Apa Enci kata? Kau bukan gadis terhormat lagi tanya Kwee In kaget. Adik In apa kau kira Enci memasih gadis terhormat? HMM. Sungguh sial nasib Enci mu telah menjadi tawanan si naga api dan, ia sudah menodai kehormatan Enci. Tanda petik. Kwee In duduk menjublak, kepalanya seperti copot disimbar petir mendengar kata-kata Bwee Hyang yang sama sekali di luar dugaannya. Kalau begitu, pikirnya rusaklah pengharapannya. Tiga-tiga gadisnya lolos dari tangannya sungguh membuat patah hatinya. Bwee Hyang, gadis yang ia harap-harap akan membahagiakan hidupnya. Kingatannya sudah dimakan orang kehormatannya. Kwee In jadi menangis mengingat akan nasibnya yang buruk. Muda-mudi itu menangis saling berpelukan memikirkan nasibnya yang malang. Tiba-tiba Kwee In ingat akan nasihat-nasihat dari Yaya dan poponya, dan paling belakang dari Ongpok, buat ia berlaku tabah menghadapi gonjangan jiwanya. Perkara jodoh tak dapat dipaksakan. Masih mengiyang di telinganya kata-kata Ongpok, manusia ada waktu berkumpul ada waktu berpisah, namun ada waktu berpisah ada waktu juga berkumpul. Apa artinya ini semua, Kwee In menghadapi teka-teki? Kwee In mengharap apa yang dikatakan belakangan, ialah berpisah sekarang, lain kali akan berkumpul kembali. Namun, apakah itu mungkin? Enci Lian sudah marah padanya, Leng Xiong sudah punya suami dan Kwee Yang, entahlah hendak bertindak bagaimana terhadap dirinya yang bernasib malang? Mengingat akan nasihat-nasihat dari orang-orang tua itu, maka Kwee Yang tidak menangis lagi dan terus memberi hiburan kepada Kwee Yang. Ia minta Kwee Yang menceritakan perjalanannya ketika keluar dari lembah Tonghangge diculik si naga api. Kwee Yang. Kwee Yang. Kwee Yang. Kwee Yang menghala nafas mendengar penuturan Kwee Yang. Itu terjadi karena kealpaan adikmu, Enci Yang. Aku tidak mempersalahkan. Semua adalah salahku yang tidak dapat memberikan pertolongan dalam waktunya Kwee Yang menyesaikan dirinya yang terlambat menolong si Nona. Adik In, semua kejadian sudah maunya takdir, maka kau juga tak usah merasa sedih, menghibur Kwee Yang. Kalau memang Enci Mu ditakdirkan merawat dirimu dengan masih suci mumi, pasti tidak mendapat halangan dan tidak muncul si naga api, taruh kata ia muncul. Tentu adik In cepat menolong Enci Mu, kita manusia tidak dapat melawan takdir, maka adik In harus menerima dengan tabah segala goncangan jiwa, jagalah keselamatanmu, adik In. Kata-kata Kwee Yang mengiyang seperti ia mendengar nasihat ia ia, popo dan oak pop. Hatinya Kwee Yang tergetar, tapi lantas semangatnya terbangun. Ia berjanji akan menghadapi segala kejadian yang menggoncangkan hatinya dengan penuh ketabahan. Melihat wajah adik Innya gembira lagi, Kwee Yang girang. Pelan-pelan duduknya merapat pula dan kembali ia dalam pelukan si bocah sakti. Ia duduk membelakangi Kwee In dengan kepala disandarkan pada dadanya si pemuda. Rembutnya yang kusut tertiup angin menyambar-nyambar hidung dan dagu Kwee In, hingga si anak muda itu saban-saban merapikan rambut si jelita yang keenakan didekap oleh pemuda pujaannya. Adik In, bisik Kwee Yang. Apakah kau tidak merasa jijik mendekap tubuh Enci Mu yang sudah tidak ada harganya? Tanda petik. Enci Hiang, kau jangan berkata begitu sahut Kwee In. Apa juga yang terjadi dengan kau, aku tetap menghargai Enci. Kau sangat baik terhadapku, Enci Hiang. Bwee Yang tergerak hatinya. Ia senang mendengar kata-kata Kwee In yang mengatakan ia sangat baik terhadap si pemuda. Memang dalam urusan keuangan, Bwee Yang paling raya membiayai segala keperluan si pemuda. Bukan itu saja, Bwee Yang selalu perhatikan segala keperluannya Kwee In, hingga sampai keurusan pakaian, Bwee Yang yang belikan dan Kwee In hanya tahu tinggal pakai saja. Adik In, kau sayang pada Enci Mu tanya Bwee Yang. Aku sayang padamu, Enci Hiang, sahut Kwee In kontan. Sayangnya bagaimana tanya Bwee Yang kepingin tahu. Dulu aku sayangka sebakni Enciku, tapi sekarang sayangnya lain, sahut Kwee In seraya mendekat lebih erat tubuh Bwee Yang yang serba padat itu. Bwee Yang rasakan kehangatan itu. Ia berkata, adik In, tentu saja sekarang sayangnya lain, karena kau sudah mencicipi apa-apa dari Enci Mu. Tanda petik. Tergetar hatinya Kwee In, sementara itu ia berjengkit karena si Nona telah mencubit pahanya dan ketawa cekikikan. Enci Hiang, ingin aku menjadi patung batu dalam keadaan berpelukan seperti ini, agar ku tidak kehilangan Enci lagi. Kata Kwee In, kau takut kehilangan Enci Mu adik In tanya Bwee Hyau gemetar suaranya. Aku takut Enci Hiang, kau jangan tinggalkan adikmu ya sahut Kwee In. Tergetar hatinya Bwee Hyang. Ia merasakan cinta yang besar dari adik kecilnya itu, ingin ia membahagiakan hatinya. Adik In, peluklah Enci Mu erat-erat, kata si Nona dengan suara mencinta. Kwee In menurut. Kembali Bwee Hyang merasakan kehangatan dari cintanya pemuda cakap dan menjadi pujaannya itu. Dalam mendekat tubuh yang padat kencang itu, hatinya Kwee In gelisah dan dadanya berombak menekan rangsangan napsu. Bwee Hyang mengerti akan kegeisahan adik kecilnya. Ia berlagak pilon dan menanya, adik In, kau kenapa? Kwee In hanya mendengus lirih, kedua tangannya kontan mermas sepasang bukitnya Bwee Hyang. Si Nona tidak kaget, ia memang sudah menduga sepasang bukitnya itu akan menjadi sasaran tangan Kwee In untuk meredakan berkobarnya api asmara. Enci Hiang. Bisik Kwee In agak gemetar suaranya. Kau kenapa? Adik In sahut Bwee Hyang yang berlagak pilon. Kwee In kehilangan pegangan melihat Kwee Hyang berlagak pilon, apalagi melihat sepasang bukit yang menonjol besar telah keluar dari bajunya si Nona. Enci Hiang. Bisik Kwee In lagi. Adik In kau hisaplah, memohon Bwee Hyang, seraya sodorkan buah dadanya yang besar padat untuk dihisap oleh si anak muda. Kwee In sudah kehilangan semangat kejantannya menghadapi pandangan yang menggeirahkan itu, maka tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Kwee In telah melakukan perintah Bwee Hyang, hingga si Nona menggeliat-geliat merasakan kenikmatan. Jangan disini, adik In, bisik Bwee Hyang, tatkala merasakan tangannya si anak muda merayapi bagian bawah tubuhnya yang serba padat. Kwee In mendengus, menyusul tubuhnya si Nona diraih dan dengan beberapa lompatan saja, Bwee Hyang sudah diletakkan di atas dipan, di mana belum lama. Berselang, mereka telah melakukan pergulatan yang sangat seru. Kali ini juga tidak kurang serunya, sehingga keduanya sangat lemas. Bap 44. Ada waktu berkumpul ada waktu berpisah. Bwee Hyang yang mempunyai seks appeal yang luar biasa, membikin mengiler siapa yang mendekatinya, maka jago muda kita yang masih hijau dalam asmara telah dibikin mabok oleh pelayanan Bwee Hyang dalam beberapa hari ini. Bwee Hyang yang puas telah membuat adik kecilnya seperti hidup di sorga dalam beberapa hari ini. Sampai pada hari keempat, ia pikir cukup menerima bibit Kwee In dan mengharap akan jadi buah yang dicita-citakan. Malam itu Bwee Hyang bikin Kwee In benar-benar mendapat kepuasan, ia kasih pelayanan istimewa dan Kwee In merasakan tubuhnya seperti tak bertenaga ia tidur pulas di samping si jelita dengan lupa daratan. Pagi-pagi, ketika matahari baru saja naik tinggi, Kwee In baru mendusin dari tidurnya. Ia kucek-kucek matanya, ia heran tidak melihat Bwee Hyang di sampingnya. Biasanya Nci Hyangnya yang hebat itu memeluki dirinya membangunkan dari tidurnya. Cepat ia turun dan pergi ke belakang, ia tidak melihat bayangan si nona. Ia memanggil-manggil, tetapi tidak kedengaran jawaban Bwee Hyang. Hatinya jadi tidak enak. Ia terus mencarinya ke sekitar kuil, sampai jauh beberapa li, namun Bwee Hyang tidak kelihatan mata hidungnya. Dengan lesu Kwee In kembali ke kuil ia uring-uringan. Tiba-tiba matanya melihat segulungan kecil kertas ditindih dengan cangkir di atas meja. Cepat ia menjemputnya. Gulungan kertas itu berbunyi kata-kata. Jangan cari encimu. Kalau jodoh. Kita jumpa pula. Bawalah dirimu baik-baik, adikin. Kata-katanya singkat, namun cukup membuat hatinya Kwee In mencelos. Kembali ia kehilangan gadisnya yang sangat dicintainya. Kembali matanya berkaca-kaca menangis. Betul-betul Kwee In jadi cengeng setiap kali mengalami patah asmara. Goncangan hatinya tidak demikian hebat seperti yang sudah-sudah. Ia sudah mengerti semua sudah maunya takdir, maka ia harus menerima guratan nasibnya. Ia hanya menyesal dapat berkumpul dengan enci hiangnya begitu pendek. Sambil meremas-remas hancur gulungan kertas kecil itu, Kwee In berkata sendirian perlahan, Baiklah, semua telah menjauhkan diri dariku. Aku pikir tak perlu mencari mereka. Aku lebih baik mengasingkan diri untuk memelihara luwakanku dan membuat lebih sempurna ilmu silatku. Tanda petik. Ia berkata-kata sambil membayangkan tempat-tempat di mana enaknya mengasingkan diri. Pikirannya melayang ke Coa Kok, di mana ada tinggal ayah dan ibunya. Di lain saat, ia membayangkan lembah Tong Hang Ge yang mempunyai banyak tempat untuk mengasingkan diri. Namun Tong Hang Ge akan membuat hatinya tidak tenteram, karena tentu selalu ingat kepada yang lian. Di Coa Kok pun tidak menarik perhatian, lantaran dekat dengan ayah ibunya, yang tentu saban-saban datang menyambangi dirinya. Ia ingin mengasingkan diri untuk tidak bertemu dengan manusia dalam beberapa waktu lamanya. Selain baginya mendapat keuntungan memelihara luwakang, juga ia berbareng dapat menyingkirkan penasaran tokoh-tokoh persilatan yang menghendaki itsin keng darinya. Tiba-tiba berbayang di kelopak matanya goa ular sincoa long, yang aman tenteram. Aku harus pergi ke sana, di sana aku dapat bertapa dengan suci ye. Tidak ada jago silat yang mana juga berani datang menyatroni goa suci ye. Aku harus pergi ke sana, di sana aku dapat melewatkan tempo dengan tenteram, demikian jago muda kita berkata-kata sendirian. Setelah mengambil keputusan, ia telah benahi bundelannya. Lebih dahulu ia tangsal perutnya dengan ransum kering, sebelum berlalu meninggalkan kuil. Ia membekal pedangnya ceng hie yang cukup tajam, pedang teng hie rupanya telah dibawa bui ee hiyang, karena tidak kelihatan ada di tempatnya. Dengan masih memikirkan bui ee hiyang, jago muda kita bertindak keluar kuil. Tiba-tiba ia merandek dan mengerutkan alisnya. Kenana? Matanya yang lihai dapat melihat berkelebatnya bayangan-bayangan yang menyelinap di balik pohon. Ia menduga akan datangnya lawan-lawan berat, tapi ia tidak takut. Apalagi waktu itu ia sedang marah-marah kehilangan bui ee hiyang. Maka ia berkeputusan tidak akan mengenal kasihan bila sebentar pertempuran terjadi. La berlagak pilon dan jalan terus. Anak muda, jalan perlahan sedikit tiba-tiba kuein mendengar suara di balik sebuah pohon yang lebat, menyusul orangnya muncul. Orang itu mukanya persegi dengan bibir tebal, suaranya nyaring menulikan anak telinga. Kalau bukan kuein yang ditegur, mendengar kata-katanya orang itu yang nyaring, pasti akan menggigil ketakutan. Kuein tenang-tenang saja dan menjawab, Aku hendak melanjutkan perjalanan, kenapa kau tahan tegurnya pada orang yang menghadang di depannya. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kepandayanmu sangat tinggi, hingga oeyeliong tojin roboh di tanganmu. Kau siapa, sahabat? Aku si orang shigo bernama Kuntiang, teman baik dari oeyeliong tojin. Oh, teman baik dari oeyeliong tojin? Ya, teman baik, malah kami sudah bersumpah untuk sehidup semati. Bagus dan kau ada membawa kawan berapa banyak? Kaget Kuntiang ditanya demikian, teman-temannya masih pada menyembunyikan diri, bagaimana anak muda di depannya sudah tahu kedatangan mereka? Benar-benar lihai, piktenya. Teman-temanku ada enam dengan aku berjumlah tujuh orang, tapi untuk melayani kau tak usah banyak-banyak orang kami turun tangan, Aku sendiri rasanya kelebihan menghadapi kau si bocah yang sudah begitu berani membunuh oeyeliong tojin. Kue-ein ketawa mendengar perkataan orang yang demikian jumawa. Lebih baik kau panggil teman-temanmu berkumpul untuk mengerojok aku, sebab kau sendiri bukan tandinganku. Kue-ein balas tembrang. Kuntiang mendelik matanya, hingga kelihatan sangat bengis. Bocah, berapa tinggi sih kepandaianmu? Kau boleh lihat kalau kita sudah bergebrak. Kuntiang yang memang sangat sombong, menjadi meluap amarahnya. Mari-mari kita coba kepandaian tantangnya dengan gusar. Aku sudah bilang, kau sendiri bukan tandinganku, maka lekas panggil teman-temanmu kumpul untuk mengeroyok aku menggoda kue-ein. Kau sungguh menghina serunya, menyusul ia menyerang dengan hebat sekali. Pukulannya mengarah batok kepala dengan jurus Taisan Apteng, Gunung Agung menindih batok kepala, hebat jurus yang digunakan kuntiang kalau saja musuhnya lengah. Tapi kue-ein muda belia orangnya, namun matang dalam pertempuran yang bagaimana dasyat juga. Mana dapat jurus Gunung Agung menindih batok kepala menyulitkan dirinya. Kepalanya berkelit ke samping, sambil menggeserkan sedikit kakinya, lalu merangsek dengan jurus Kim Cho Asim Hyat, ular remas mencari liang. Pukulannya menyelang membuat kuntiang gugup karena baharu menemukan jurus yang aneh itu. Kue-ein ketawa, ia merangsek lagi dan bikin lawannya tidak berdaya dengan beberapa serangannya yang berbahaya. Kali ini kue-ein tidak main menghilang, ia sengaja berikan perlawanan dengan saling menyerang, untuk mengetahui sampai di mana kepandayanya kuntiang yang sangat temberang itu. Ternyata kuntiang tidak tahan lama, baru enam jurus saja, napasnya sudah ngos-ngosan. Itulah kue-ein yang menekan musuhnya sampai kecapean dan nianti keringat. Kau boleh pergi tiba-tiba kue-ein itu berseru, berbareng tubuhnya kuntiang mencelat tinggi dan jatuh kira-kira dua tombak jauhnya. Ia benar-benar lebay. Sebab waktu jatuh, ia sempat pasang kuda-kuda, namun tidak urung ia jalannya bincang. Ia tidak berani menghampiri kue-ein, sebaliknya ia bersiul dan dari beberapa jurusan, munculah kawan-kawannya kuntiang. Mereka itu ternyata dari golongan campur aduk, ada huwasyo, tauto dan tosu, imam, berikut tiga orang biasa. Semuanya bengis-bengis wajahnya, menakutkan untuk orang yang nyalinya kecil. Namun kue-ein menyambut mereka dengan mesem simpul. Oe-yeliong tojin benar-benar banyak kawannya. Entah siapa yang mengabarkan tentang kematiannya si imam busuk, maka ketujuh orang itu datang meluruk ke kuil bobrok untuk menuntut balas atas kematian Oe-yeliong tojin. Sayang bue-ein yang sudah pergi, kalau tidak, si bocah akan membantu keramaian dengan membuat sung sang sumbel kawanan orang jahat itu. Bocah, kau sudah membunuh Oe-yeliong tojin tegur seorang di antaranya dengan bengis. Kalau benar, kau mau apa kue-ein balik menanya. Kau harus mengganti jiwanya. Segala imam busuk, untuk apa diganti jiwanya? Orang itu mendelik. Kau sangat jahat. Sampai teman kami paling baik kau bunuh. Mungkinkah sangat jahat, sebab Oe-yeliong tojin itu bukan orang beribadat yang benar. Aku membunuh ia lantaran ia hendak memperkosa wanita yang tidak berdosa. Omong kosong, tutup mulutmu teriak si Hweshyo. Aku kontek Hweshyo akan membuat bungkam mulutmu untuk lama-lamanya. Enak saja kau bicara, apa kau bisa membuat bungkam mulutku jengek kue-ein? Kong tek Hweshyo gunakan pentungannya menyerang kue-ein ia menyodok bukannya mengempelang. Sodokan ke arah dada adalah keras, karena diberikutkan lewekang yang dasyat. Kalau kena dadanya kue-ein, bisa ambrol tidak ampun lagi. Ini adalah jurus yang paling lihai yang dinamai liusengaptan atau bintang meluncur menggempur pagoda yang sangat diandalkan sekali oleh kong tek Hweshyo. Kue-ein tidak berkelit, sebaliknya ia menyambuti, ketika ujung pentungan datang dekat. Ia mendorong pelan, tapi cukup membuat si kepala gundul terpelanting dan jungkir balik sampai beberapa meter jauhnya. Ia tidak bangun lagi, karena merasakan napasnya macet dan dengan sukar ia mengumpulkan tenaga dalamnya untuk mengusir rasa nyeri di bagian dadanya. Melihat kontak dengan segebrakan sudah terjungkal, maka si Tanto dan Tosu menjadi marah. Keduanya merangsek dengan menggunakan senjata pedang. Namun entah bagaimana, kue-ein bergerak sukar diikuti oleh pandangan matah, tahu-tahu pedang-pedang dari dua lawannya berdiri menjublek ketakutan. Sekarang tinggal tiga orang biasa, kawannya maju mengeroyok jago kita. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan ginkangnya, kue-ein bikin mereka kehilangan lawan dan tahu-tahu. Piyok-plok-ping-plok. Beberapa kali kedengaran suara tamparan. Tiga orang itu terputar badannya seperti gasing. Setelah berhenti terputar, berhenti juga mereka berdiri dengan lutut yang lemas, mereka pun terkulai jatuh di tanah. Sungguh mengagumkan kepandainya kue-ein, lawan-lawan semua pada ketakutan. Kun Tiang Chiang sudah dapat bangun lagi, dengan pinjang menghampiri kue-ein dan menanya, Anak muda, sebenarnya kau siapa? Hek Bin Sintong sahut kue-ein sambil tertawa menyeringai. Hek Bin Sintong mengulangi Kun Tiang, mukanya pucat seperti tidak mengandang darah, matanya menatap wajahnya si pemuda yang cakep dan putih. Ia heran kenapa orang mengaku Hek Bin Sintong, sedang parasnya tidak legam hitam, tidak seimbang dengan julukan si bocah sakti wajah hitam. Anak muda, apakah kau tidak membohong tanya Kun Tiang ragu-ragu? Terserah mau percaya, boleh percaya. Tidak, ya tidak ada halangannya. Kun Tiang melirik pada kawan-kawannya, yang sekarang sudah pada bangun lagi dan berdiri di belakang Kun Tiang. Mereka menemati sebetaran, kemudian dengan serentak mereka menyerbu mengeroyok kue-ein. Terdengar suara ketawa kue-ein yang melengking sambil tubuhnya berputar, tubuhnya mencelat tinggi ke angkasa, hingga semua lawannya kaget kehilangan lawan. Belum sempat mereka menengadah melihat tubuhnya kue-ein, tiba-tiba mereka merasakan tulang rusuknya kesemutan dan jatuh terkulai di tanah dengan tidak berkutik, semuanya kena ditotok. Kue-ein berdiri dengan wajah berseri-seri memandang korban-korbannya. Kun Tiang dan kawan-kawannya tidak bergeiak, hanya matanya mereka yang berkedap-kedip seperti memohon dikasehani. Kue-ein mengerti, maka kakinya menendang perlahan tubuh Kun Tiang sampai terlempar beberapa meter jauhnya. Di sana si orang Shigo dapat bergerak bebas, karena totokannya sudah terbuka. Sungguh hebat kepandainya kue-ein, hanya dengan satu tendangan saja, dapat membuat totokannya terbuka demikian pikir Kun Tiang. Yang herannya, sekalipun ia terlempar jauh di tendang tadi, kenyataannya ia tidak apa-apa, yang semestinya luka parah. Mengingat bahwa pemuda di depannya itu adalah pemuda bukan sembarangan, mungkin benar Hak Bin Sintong, maka Gou Kuntiang telah menghampiri lagi. Sambil bersoja ia berkata, Siaw Hiap maafkan kami punya meta, tapi seperti buta, tidak mengenali kalau Siaw Hiap adalah Hak Bin Sintong yang termasuhur. Tidak apa, siapa tidak kenal tidak boleh disalahkan, sahut kue-ein merendah. Memang oe-e-liong tojin dan anak muridnya telah dibunuh oleh Kukalau kiranya Gou, Heng dan kawan-kawan masih penasaran untuk menuntut balas, silahkan mencari aku kue-ein yang bergelar Hak Bin Sintong. Tidak berani, tidak berani, kata Gou Kuntiang gugup. Setelah kami mendapat pelajaran hari ini, mana berani mencari perkara pula kepada Siaw Hiap? Hanya aku minta kemurahan Siaw, Hiap, sukalah membuka totokan dari kawan-kawanku. Kue-ein ketawa nyengir. Baiklah sahutnya, menyusul ia kebaskan lengan bajunya beberapa kali, kontan mereka yang tertotok mendapat kebebasannya. Sungguh mengagumkan puji Kuntiang dengan wajar. Semua orang yang dibebaskan dari totokan telah menghampiri kue-ein dan mohon maaf atas kelakuan mereka barusan. Itu tidak apa, menghibur kue-ein. Kalau kita tidak bertempur, mana kita bisa jadi kawan? Aku senang kalau kalian tidak menarik panjang urusan OEY Langtojin dan selanjutnya kita bersahabat. Bagus, bagus potong Kuntiang kegirangan. Ia yang mendahului teman-temannya menjabat tangan kue-ein sebagai tandanya mereka bersahabat, kemudian diturut oleh kawan-kawannya yang lain. Kue-ein girang melihat orang demikian jujur, tapi ia tidak tahu di balik muka manis dan ketawa-ketawa dari mereka, dendaman hatinya masih tersimpan terus. Itu adalah kuburannya OEY Langtojin dari murid-muridnya kata kue-ein seraya jarinya menunjuk. Kejurusan di mana si imam dikubur. Kalau kiranya kalian hendak berziarah ke makam mereka, aku persilahkan. Kuntiang dan kawan-kawannya memandang ke tempat yang ditunjuk oleh kue-ein. Ia ajak kawan-kawannya pergi ke sana berziarah. Kira-kira beberapa tindak mereka jalan, ketika melihat ke belakang, tidak kelihatan kue-ein berdiri di tempatnya. Sejak kapan kue-ein telah berlalu, tidak ada di antara mereka yang dapat tahu. Bagaimana tinggi kepandainya seorang tokoh silat, sedikitnya bayangannya masih dapat dilihat karena belum berapa tindak mereka melangkah. Tapi kue-ein kepandainya susah diukur, bayangannya lenyap seolah-olah amblas dalam tanah saja. Gou Kuntiang geleng-geleng kepala, tapi ada beberapa kawannya yang mendengus dengan Roman mengejek. Mereka rupanya masih penasaran tak dapat menuntut balas akan kematian O.E.Liong Tojin, teman akrabnya mereka. Bab 15 terjebak. Kira bagaimana bue-e-hi yang terjatuh di tangannya O.E.Liong Tojin, baik kita mundur sebentar untuk menceritakannya. Peremuan bue-e-hi yang dan Kim Leong dalam goa bekas bertapanya guru sinaga api betul-betul tidak disangka-sangka. Dua muda-mudi telah menuangkan isi hatinya melalui rangkulan dan merapatkan bibirnya penuh bahagia. Dalam pelukannya Kim Leong seolah-olah bue-e-hi yang melupakan adik kecilnya, kue-e-in. Kalau bue-e-hi yang belum ternoda dirinya oleh sinaga api, mungkin tidak begitu mudah bue-e-hi yang menyerahkan dirinya dipeluk dan dicium oleh Kim Leong. Nona jagoan itu pasti menjaga kehormatannya, karena cintanya hanya untuk adik kecilnya. Kim Leong orangnya cakap, ganteng dan sopan santun, menarik hatinya si nona. Bue-e-hi yang sering melamun, kalau saja ia belum menjanjikan dirinya untuk we-e-in, pasti lamarannya anak dari Pang Cucing Leong Pang itu ia terima dengan tangan terbuka. Bue-e-hi yang tahu cintanya Kim Leong adalah cinta murni, sebab kalau cinta Kim Leong adalah cinta napsu berahi, sudah sejak dalam markasnya Ceng Leong Pang si nona sudah diganyang si anak muda. Pada waktu itu ada kesempatan baik, di mana bue-e-hi yang sedang pingsan dalam keadaan setengah telanjang. Segalanya sudah diihat oleh si anak muda. Namun, nyata Kim Leong tidak berani mengganggu dia dan ia dibebaskan dan dilepas di suatu tegalan jauh dari markas Ceng Leong Pang. Sekarang Kim Leong wajahnya rusak, tangannya buntung, bue-e-hi yang berasa ia ada bertanggung jawab juga bagi penderitaannya si anak muda. Kim Leong tidak bakal merantau kalau tidak terdorong oleh napsu mencari kepandayan mengatasi kepandayannya, bue-e-hi yang ia tentu sampai saat itu masih tinggal di markas Ceng Leong Pang dengan hidup penuh kesenangan. Kim Leong menjadi jelek wajahnya dan buntung tangannya, gara-gara cintanya yang besar terhadap dirinya si nona. Inilah bue-e-hi yang dapat menyelami. Maka sebagai hiburan, bue-e-hi yang tidak menampik tatkala Kim Leong menuangkan rasa rindunya dengan memeluk dan menciuminya. Sepasang muda-mudi itu telah berjanji akan merantau sama-sama. Mereka masih tinggal beberapa hari dalam goa-wa bekas pertapaan guru sinaga api, rupanya bue-e-hi yang masih betah, meskipun beberapa kali Kim Leong mengajak ia meninggalkan tempat itu. Menurut Kim Leong, si jelita tidak menampik cintanya sekalipun ia sudah menjadi orang cacat, Kim Leong bukan main girangnya seperti juga menarik hadiah pertama dari lotre besar. Setiap hari ia menemani si botoh kongkou dengan sangat gembira, terkadang diseling oleh rangkulan dan cuman mesra. Kim Leong adalah satu pemuda sopan dan ia tidak berani bergerak lebih jauh dari memeluk dan mencium bibirnya si botoh, kalau tidak bue-e-hi yang tiba-tiba merancang rencana yang gila-gilaan. Rencana itu mengenai bibit sinaga api yang ditanam dalam dirinya. Ia benci sinaga api dan tidak mengharapkan bibit sinaga api menghasilkan buah. Bue-e-hi yang inginkan bibit kue-e-in yang menghasilkan buah, sedikitnya bibit Kim Leong pemuda kedua yang telah menempati hatinya. Lantaran punya rencana yang tertentu itu, maka bue-e-hi yang sering memberi kesempatan pada Kim Leong untuk bergerak lebih jauh dan merangkul dan menciun saja. Kesempatan mana tidak disiasiakan oleh si anak muda, tangannya jadi binal mendadak, hingga bue-e-hi yang kewalahan kapan tangan yang nakal itu merayapi seluruh tubuhnya, ia hanya dapat mendengus lirih dan menggeliat-geliat kegelian. Itulah pada malam yang sunyi senyap tak kalah dengan sayup-sayup terbawa oleh berkesiurnya angin terdengar. Dengusan napas saling susul. Seolah-olah dua ekor naga yang sedang bergulat di dalam goa, yang hanya disaksikan noyah seng bayu yang berlalu lalang. Engko Leong, kau sengit benar. Impianku telah menjadi kenyataan adik yang... Tanda petik. Hanya kata-kata tersebut yang terdengar diucapkan oleh dua insan yang sedang bergumul dalam goa yang serba gelap. Api pada perapian sudah mulai padam, hanya kelihatan cahaya kelap gelip dari kayu yang belum lama membara dan belum padam seluruhnya. Sementara itu angin pegunungan telah meniup santer dan daun-daun dari cabang pohon berguguran lantaran tabrakan satu dengan lain. Berisik suaranya cabang-cabang pohon itu beradu satu sama lain, menutup atau melenyapkan suara-suara yang keluar dari goa-gawa. Meskipun begitu, terang Bwee Hyang malam itu telah menerima bibit Kim Leong yang pertama kali melalui pergumulan yang sengit. Hari-hari berikutnya, muda-mudi itu pergaulannya tambah akrab saja. Di situ ada Kun Leong, mesti ada Bwee Hyang, demikianpun sebaliknya. Pada suatu hari, Bwee Hyang kesepian, ditinggalkan Kim Leong yang keluar membeli makanan kering untuk ransum mereka. Iseng-iseng ia jalan meninggalkan goa, untuk melihat-lihat pemandangan di sekitarnya. Bwee Hyang merasa segar badainya dari hatinya terbuka menikmati pemandangan pegunungan yang indah-indah, yang baru ia pernah nikmati sejak ia menjadi penghuni goa. Ia menyesal saat itu, ia tidak bersama Kim Leong, yang tentu akan menambahkan kegembiraan mereka menikmati pemandangan alam yang indah itu. Baru saja ia menghampiri batu untuk duduk-duduk meneduh di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan minta tolong dari seorang wanita. Bwee Hyang terkejut, siapa gerangan wanita yang minta tolong itu? Hati pendekarnya dengan serentak bangun. Ia pasang kuping dari jurusan mana jeritan minta tolong tadi datang. Ia menduga dari jurusan sebelah kirinya ia berdiri, maka ia cepat njot tubuhnya melesat ke sana. Ginkangnya si Nona memang hebat, sebentar saja ia sudah sampai di tempat wanita itu menjerit-jerit minta tolong. Kiranya di situ terdapat sebuah gubuk yang lumayan juga besarnya. Itulah gubuk yang biasanya dibangun oleh kawanan pemburu binatang hutan. Bwee Hyang jalan berindap-indap mendekati gubuk tersebut. Ia mencuri dengar apa yang dipercakapkan orang di sebelah dalam. Kalian adalah penjahat-penjahat yang buta matanya. Masa perempuan macam aku dimaui? Betul-betul kalian ada mata, tapi seperti buta. Kenapa tidak mencari wanita? Yang cantik-cantik untuk dijadikan korban napsu binatang kalian? Oh, Tian, tolong, tolong. Terdengar suara seperti wanita itu sedang meronta-ronta. Kau cukup botoh, bagaimana kau bilang jelek? Hahaha terdengar suara laki-laki ketawa terbahak-bahak. Kembali terdengar suara jeritan wanita dalam gubuk itu, rupanya ia sedang mulai dikerjakan. Wanita itu memaki. Binatang, kau berani ganggunyonya mu, awas kalau suamiku pulang, akan kuadukan, biar kalian mendapat hajaran. Aduh! Aduh! Kau sudah gila! Oh, Tian! Tolong! Tolong! Weeh yang mendongkol hatinya kawan sejenisnya diperlakukan kasar oleh kawanan jahat. Amarahnya yang meluap tak tertahankan, maka ia hampiri pintu dan menendangnya terbuka. Berbereng dia nerobos masuk. Dalam gubuk itu ia melihat ada orang wanita yang tangan kiri kanannya tengah dipegangi oleh dua laki-laki muka berwok, sedang temannya yang satu tengah meremas-remas buah dadanya si wanita yang sudah keluar dan bajunya. Weeh yang lihat buah dada si wanita ada lebih besar dari punyanya yang dikata besar, dengan seenaknya saja sedang diremas-remas oleh laki-laki tadi dan ketawa nyengir ke arah Weeh yang nerobos masuk. Wanita itu badannya agak kegemuk-gemukan, pinggulnya besar, alisnya disipat dan bibirnya agak tebal. Parasnya lumayan juga dan tidak di-makeup berlebihan, sedangkan sorot matanya agak genit, hingga Weeh yang heran kalau wanita inacam itu berteriak-teriak minta, tolong, yang semestinya dapat menerima gangguan dari tiga orang jahat itu. Rada Sungkan Weeh yang menolongnya, tapi terlanjur sudah mendobrak pintu. Maka ia membentak dengan suara bengis, makhluk-makhluk celaka, kalian lagi berbuat apa terhadap wanita yang tidak berdaya? Tolong, Nona, tolong, mereka adalah orang-orang jahat yang hendak memperkosa diriku, meratap sinyonya yang sudah separuh telanjang bagian atasnya dan kedua bukit dadanya masih tetap dipegangi oleh laki-laki tadi. Rupanya bagian ini yang membuat sinyonya aduh-aduhan kesakitan lantaran di remas-remas secara kasar. Jangan khawatir, aku akan tolongi kau sahut Weeh yang. Hahaha tiba-tiba laki-laki yang sedang memegangi bukit dadanya sinyonya ketawa mengejek. Kau dapat menolongnya, benar-benar kau adalah satu wanita jagoan. Kenapa aku tak dapat menolongnya? Lihat nonamu akan hajar kau setengah mati. Enak saja kau ngomong. Aku nasihatkan lebih baik kau jangan campur urusan kami, pergi sana. Kalau sebentar suhuku lihat kau yang begini cantik, aku tidak tanggung. Panas hatinya Weeh yang mendengar perkataan orang itu. Kau boleh panggil suhumu, supaya sekalian aku beri hajaran seru Weeh yang. Wah, galak benar ini si cantik nyeleto kawannya. Weeh yang tidak tahan di ejek sana sini, ia membentak. Kalian mau lepas tidak nyonya itu? Lekas. Kembali perkataan Weeh yang disambut dengan jengekan. Memangnya kau majikanku? HMM. Suhuku sendiri tidak berani membentak-bentak seperti kau. Baiklah, akan kami tangkap kau untuk dipakai gantinya korban ini. Saudara-saudara, mari maju tangkap wanita liar itu, entah dari mana datangnya. Itulah seruan orang yang meremar mas bukit dadanya sinyonya. La berkata seraya menarik pulang tangannya, begitu juga kedua temannya telah melepaskan cekalan pada tangannya sinyonya, hingga ia ini bebas. Mereka maju serintah untuk menangkap Weeh yang sinona tidak kedar dikeroyok oleh uga orang berewokan itu. Satu di antaranya telah mengulurkan tangan hendak menangkap si nona, tapi Weeh yang berkelit dan tabu tahu tangan si penyerang dipegang dan ditarik, hingga orang itu nyelonong kehilangan imbangan. Ujung meja telah menyambut dahinya, hingga orang itu kontan dahinya tambah daging. Ia berkau-kau kesakitan dan menganjurkan dua saudaranya turun tangan. Dengan satu tamparan yang jitu, membuat satu kawanan jahat yang lain itu merasakan kelihayannya si nona, sebab kontan tubuhnya terputar dan jatuh duduk. Dengan mulut berlepotan darah, sedang dua buah giginya otek. Yang satu lagi, kepalanya. Yang tadi memegangi buah dada sinyonya, menjadi sangat gusar, Weeh yang menghina dua kawannya. Ia maju dengan pukulan maut dengan jurus Beng Hang Kat Long atau Harimau Liar keluar goa menghajar tetenya Weeh yang. Si nona kaget, cepat ia lompat mundur menghindarkan serangan orang yang kurang ajar. Dari samping kakinya bekerja. Bu, kibulnya orang itu kena ditendang, kontan badannya nyungsep ke kolong meja. Melihat si nona demikian koson, maka satu di antara kawanan penjahat itu lari keluar buat minta bantuan. Tidak lama tampak dua imam muda masuk, mereka adalah murid-murid tersayang dari O.I.L.Yong Tojin, ialah Teng Hie dan Ceng Hie. Menyusul dua orang lagi yang bukannya imam masuk mengikuti dua imam tadi. Weeh yang membentak, hektometer. Ada imam-imam busuk masuk. Kurang ajar, kau berani menghina kami bentak Ceng Hie. Mari kita tangkap seru Ceng Hie, menyusul ia sudah meloloskan pedangnya untuk mengepung Weeh yang bertangan kosong. Bagus, kalian mau main pedang kata Weeh yang. Kami adalah anak murid dari O.I.L.Yong Tojin yang mahasakti. Begitu kami meloloskan pedang, berarti tak dapat dimasuki pula ke dalam sarungnya sebelum meminta darah dari korbannya. Maka sebelum kami bergerak, lebih baik kau menyerahkan diri dengan sukarela, jadi tak usah kami menggunakan pedang lagi. Kentut busuk potong Weeh yang gusar. Mulutmu yang bocor akanku selot. Menyusul perkataannya, tubuh Weeh yang berkelebat dan tahu-tahu ia kelihatan sudah mencekal sebatang pedang, dapat dirampas dari salah satu dari dua orang tadi yang masuk mengikuti dua imam tersebut. Orang yang dirampas pedangnya, bukan main kagetnya dan jadi berdiri melongo. Ruangan di sini sempit, mari kita bertarung di luar tantang Weeh yang berbareng badannya melesat keluar gubuk. Teng Hie dan Ceng Hie menyusul. Dengan tidak banyak omong lagi, mereka telah bertempur. Weeh yang kalau dengan pedang di tangan seperti juga harimau yang bertambah sayap, bukan main gesit dan lincahnya. Sin Onat telah mengeluarkan ilmu pedangnya Bewe Hoa Kiam Hoat yang banyak jurus-jurusnya yang indah, terutama jurus Weeh yang boan wan atau harumnya bunga Bewe memenuhi taman dimainkan sangat indah oleh Weeh yang. Sedikit pun Weeh yang tidak keder dikeroyok oleh dua imam yang kepandainya bukan rendah, murid-murid kesayangannya O. E. Lyong Tojin. Melihat Toa dan Jisuhengnya belum dapat merobohkan Sinona, maka lima orang lainnya lalu turun tangan membantu. Kini Weeh yang dikeroyok oleh tujuh lawan. Memang repot juga melayaninya, namun, jago betina itu tidak jadi gugup untuk berkelit dari serangan-serang musuh yang ganas. Terutatna Teng Hie serangan-serangannya sangat berbahaya. Ujung pedangnya Saban Kali hampir menotok bagian-bagian tubuhnya Weeh yang berbahaya. Weeh yang tidak menginginkan jiwa, ia bermaksud hanya mengasih hajaran saja, maka ketika saling susul terdengar jeritan, mereka yang menjadi sasaran pedang Sinona tidak jadi hilang jiwanja. Tidak hanya kehilangan kuping atau hidungnya saja, tapi cukup membuat mereka ciut nyalinya. Tengah mereka bertempur ramai, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang seram. Hahaha. Bagus, bagus tidak dinyana di pegunungan yang sunyi ini ada berkeluyuran seorang nona yang secantik ini. Demikian suara ketawa yang disusul dengan kata-katanya. Weeh yang berpaling kejurusan orang yang ketawa itu, kiranya itu adalah satu imam dari usia lima puluhan, berbadan tegap dan bengis. Suhu. Lekas turun tangan, wanita ini kosan betul. Kiranya yang datang ijutu adalah Oey Leong Tojin, guru mereka yang sedang mengeroyok Weeh yang. Hatinya Weeh yang tidak enak juga, dikeroyok tujuh orang, ia masih lawan serie. Oke. Kalau umpamanya si imam muka bengis itu turun tangan, pasti ia akan berada di bawah angin. Ia menyesal tidak ada Kim Leong di sampingnya. Kalau ada Tan Chiang Tan Kim Leong, semua lawannya dengan mudah disapu bersih. Ia mengagumi Cho Chiang Kiam Hoat dari Kim Leong yang pernah didemontrasikan di depannya. Diam-diam ia melirik pada wanita yang tadi menjerit-jerit minta tolong, tampak lagaknya sangat genit dan main metu dengan Oey Leong Tojin. Hatinya si nona menggerodok dan memaki-maki si wanita yang dipakai umpan untuk menjebak dirinya. Jangan takut, Suhu sudah datang, pasti akan tangkap wanita cantik itu untuk Suhu melewatkan tempo yang senggang. Hahaha. Ketawanya Oey Leong Tojin seram, berbareng ia juga telah menyerbu dan membantu murid-muridnya yang sedang mengeroyok Buwee Hyang. Si nona mengeluh harus menghadapi lawati berat. Teng Hie dan Ceng Hie, dua meneritnya, masih belum dapat Buwee Hyang jatuhkan, sekarang ditambah oleh gurunya, terang desakan-desakan pihak lawan makin berat. Memang berat dengan turunnya Oey Leong Tojin, sehingga si nona mandi keringat melayaninya. Nona cantik, tak usah bikin perlawanan lebih jauh. Tiba-tiba Oey Leong berkata seraya ketawa. Hahaha hihi melihat si nona sudah keripuhan. Sebaiknya kau menyerah saja, dan pasti Toya kasih kesenangan padamu. Tanda petik. Tutup mulut bocotmu, imam busuk potong Buwee Hyang gemas. Apakah kau kira nonamu tidak bisa selot mulutmu yang kotor? Suaramu yang empuk hanya membuat Toya makin bernapsu saja, berkata Pala Oey Leong Tojin yang seakan-akan ngeledek si nona. Kau bisa selot mulut Toya, apa Toya tidak bisa selot sepasang bibirmu yang merah di imam itu? Hahaha. Gemas betul hatinya Buwee Hyang mendengar godaan si imam, namun, apa daya? Ia tidak berdaya menghadapi musuh-musuh berat. Ia coba berlaku nekat dengan kerahkan iwekangnya, hanya beberapa muridnya Oey Leong Tojin yang merupakan gentong nasi saja yang pada menjerit kesakitan kena dilanggar pedangnya, sedang Oey Leong Tojin dan dua muridnya tetap menindih berat atas perlawanannya. Buwee Hyang yang sudah mandi keringat dan napas memburu, tegas sekali kelihatan dadanya bergerak naik turun, wajahnya makin cantik menarik. Oey Leong Tojin yang biasa main perempuan menjadi bimbang menyaksikan bermainnya dua bukit di dadanya si jelita. Pikirnya, aku harus dapatkan ia apapun yang akan terjadi. Wanita menggairahkan seperti nona ini betul-betul baru pernah aku melihatnya. Akanku perkenalkan siapa Oey Leong Tojin, biar ia belakangan akan merengek-rengek meminta ulangan. Tanda petik. Meskipun pikirannya melantur, rapi serangan-serangannya tidak menjadi kurang berbahaya, hingga Buwee Hyang mengeluh dalam hatinya. Celaka. Pikirnya. Kembali dirinya akan jatuh di tangannya kurcaci. Ia sudah merasa jijik di nodei si naga api, sekarang kembali dirinya akan menjadi mangsanya imam bengis ini. Sungguh mengerikan dan ia sudah membayangkan bagaimana ia tidak berdaya kapan saatnya telah diganggu kehormatannya kalau dalam keadaan tertotok. Lantaran pikirannya menyeleweng, maka penjagaan si nona kurang cermat dan kesempatan itu tidak dilewatkan oleh Oey Leong Tojin. Kena tiba-tiba si imam berseru, menyusul Buwee Hyang melepaskan pedangnya dan terkulai roboh tubuhnya kena ditotok jalan darahnya oleh Oey Leong Tojin. Totokan si imam tidak mengenakan urat bisunya, maka mulutnya si nona masih dapat mencaci maki si imam sepuasnya. Tapi apa gunanya, dirinya sudah terjatuh dalam kekuasaannya Oey Leong Tojin yang terkenal rakus menghadapi wanita. Berbareng dengan robohnya tubuh si nona, terdengar sorakan dari murid-murid Oey Leong Tojin. Mereka memuji-muji kepandainya sang guru yang sangat tinggi. Oey Leong Tojin merasa bangga dengan pujian anak muridnya. Sambil tertawa hahahihi, Oey Leong Tojin menghampiri si nona. La tidak menghiraukan makian Buwee Hyang, tangannya diulur hendak meraih tubuh yang menggairahkan itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh Buwee Hyang, tiba-tiba ia menarik pulang tangannya, karena diketok olah tongkat bambu. Siapa yang mengetok tangan si imam? Kiranya ia tiada lain adalah si wanilya yang tadi berteriak minta tolong. Apa-apaan kau Cui Hyang tegur Oey Leong Tojin tidak senang. Bukan apa-apaan. Dengan ada yang baru, kau tentu akan melupakan aku sahut si wanita genit, yang ternyata bernama Cui Hyang. Untuk sementara kau bersabar, masa aku melupakan kau. HMM mendengus Cui Hyang. Kau sudah membunuh suamiku, kemudian perkosa diriku. Kau janji tidak akan menyianyikan diriku, tapi apa buktinya sekarang? Aku toh tidak menyianyikan dirimu. Kau dapatkan yang baru, pasti kau juga menjanjikan tidak akan menyianyikan setelah kau perkosa. Apa itu tidak mentelantarkan urusanku? Kau bersabar Cui Hyang, pasti aku akan ingat ke kau. Sekarang kau jangan ganggu kesenanganku, kau mengerti. Aku menyesal barusan sudah kasihkan diriku dipakai umpan untuk menjebak si nona. Ah! Kau jadi banyak ruwel Oey Leong Tojin mulai sengit. Siapa yang tidak akan ruwel kalau dirinya mau disiasiakan? Oey Leong Tojin panggil muridnya Teng Hie datang dekat. Ia mengisiki beberapa perkataan di telinganya si mund kepala. Kelihatan Teng Hie angguk-anggukan kepalanya dengan wajah berseri-seri. Entahlah apa yang dikatakan Oey Leong Tojin. Dwee Hyang telah mendapat dengar pertengkaran sinyonya dan Oey Leong Tojin. Ia baru tahu kalau sinyonya telah diperkosa oleh Oey Leong Tojin, kemudian dijadikan gula-gula dengan janji-janji mulut tidak akan disiasiakan. Kalau ia masih tetap hidup, pasti dirinya pun akan diperlakukan oleh Oey Leong Tojin seperti sinyonya itu. Bimbang hatinya Bwee Hyang. Ia tidak tahu apa yang dikisiki di telinganya Teng Hie, murid kepala Oey Leong Tojin. Sementara itu, tangan Oey Leong Tojin diulur lagi hendak meraih tubuhnya Bwee Hyang, kembali tongkat bambunya sinyonya menyambar. Hanya kali ini ditangkis oleh pedangnya Teng Hie dan Bwee Hyang tetap diraih oleh Oey Leong Tojin. Sementara hatinya Bwee Hyang mencelos, adalah sinyonya berkauk-kauk mencaci maki pada Oey Leong Tojin. Hanya saja ia tidak dapat mengejar, karena kedua tangannya dipegangi oleh dua anak muridnya Oey Leong Tojin yang berwokar. Kemudian ia diseret masuk ke dalam gubuk, di mana secara bergiliran ia diperkosa oleh anak muridnya Oey Leong Tojin. Pertama Teng Hie, kedua Ceng Hie, lain lima yang lainnya bergilir, hingga Cui Hie yang merintih-rintih kesakitan dan minta-minta. Ampun tapi tidak dihiraukan oleh kawanan manusia binatang itu. Cui Hie yang habis tenaga jadi peras, sampai tidak bisa bangun berdiri, ketika manusia binatang paling belakang melakukan pekerjaannya yang kejam. Bukan sampai di situ saja Cui Hie yang mengalami penderitaan, selagi ia memejamkan matanya menangis, kepalanya telah dipenggal oleh pedangnya Teng Hie. Benar-benar kejam kawanan Durjana itu. Rupanya kejadian yang tersebur di atas yang dikisiki di telinganya Teng Hie. Setelah membereskan titahnya Oey Leong Tojin, mereka menyusul gurunya yang untuk sementara mengambil tempat dikubil rusak. Bagaimana Suhau, apa sudah dikerjai? Tanya Teng Hie sambil mesem. Oey Leong Tojin juga mesem. Belum. Ada pantangan untuk aku mengerjai perempuan kalau perutku sedang lapar. Sebentar setelah diisi baru aku main-main, jawab Oey Leong Tojin. Tanya menanya seperti di atas sudah biasa di antara murid dan si guru itu. Teng Hie rupanya menghadap supaya restan gurunya buru-buru jatuh untuknya maka ia lantas telah mengajukan pertanyaan tadi. Teng Hie lalu suruh lima saudaranya pergi beli makanan, dipesan supaya mereka di sana menang sel perutnya dulu, baru pulang bawa makanan. Jadi dikubil tak usah mereka makan lagi. Hanya mereka, Oey Leong Tojin dan dua muridnya, yang makan. Lima murid Oey Leong Tojin itu kegirangan mendapat tugas tersebut karena mereka juga sedang lapar. Dalam rumah makan, seperti sudah diceritakan apa mau dikata mereka ketemu Kue In yang menaruh curiga akan gerak-geriknya. Kue In telah menguntit mereka dan jago kita dengan tidak terduga-duga, telah ketemu dengan Nci Hyangnya yang hampir menjadi korbannya si imam busuk. Kematian Oey Leong Tojin yang ditendang kantong kemaluannya pecah oleh Kue In sebenarnya terlalu murah, apabila mengingat kejahatannya yang dilakukan sangat besar. Dwe E Hyang telah menjatuhkan hukuman potong leher kepada Teng Hyang dan saudara-saudaranya lebih dari pantas, mengingat kekejamannya anak murid Oey Leong Tojin itu seperti yang dilakukan paling belakang terhadap diri Kue Hyang. Oey Leong Tojin adalah seorang imam yang pandai bergaul, ia mempunyai banyak kawan-kawan, baik di kalangan jahat, maupun di kalangan baik. Ia dapat menggunakan dua muka, kalau ia bergaul dengan kalangan baik-baik, ia selalu membawa dirinya sebagai imam yang sopan santun dan pantas dipakai teladan oleh imam-imam lainnya. Sebaliknya, kalau ia bergaul di kalangan bangsa tidak keruan, ia perlihatkan tembaganya. Ia sangat dihormati oleh kawan-kawannya, karena ia suka mengulurkan pertolongan kepada kawan-kawan yang mendapat kesulitan, baik dalam urusan keuangan, maupun tenaga. Dengan care kebetulan. Kematiannya itu telah diketahui oleh seorang tukang pungut kayu di hutan, yang langsung dilaporkan kepada kenalan si imam, kemudian diteruskan kepada Gou Kuntiang dan kawan-kawannya. Dengan membawa banyak kawan, Gou Kuntiang telah menyatroni kuil rusak, di mana diduga ada musuhnya Oeyeliong Tojin yang telah membuat melayang jiwanya si imam. Dengan care kebetulan mereka ketemu dengan Kuein, yang belum berangkat melanjutkan perjalanannya. Mereka sangat kecewa telah dikalahkan dengan mutlak oleh jago kita. Gou Kuntiang dan kawan-kawan di mulut saja manis. Tapi di dalam hatinya masih mendendam, suatu waktu akan melakukan pembalasan terhadap Kuein. Kemana perginya Englian yang dicari-cari oleh Kuein tidak ketemu. Menggunakan kesempatan selagi Kuein pergi ke gubuknya Jihek, Englian telah menyingkirkan diri ke sebuah goa yang belum lama ia ketemukan secara kebetulan. Goa itu letaknya dalam sebuah selat yang tak mudah diketemukan orang. Kuein sewaktu masih ada di lembah Tonghangge juga belum pernah datang ke tempat itu, oleh karena tertutup oleh pohon-pohon yang tumbuh lebat. Goa itu di dalamnya sangat bersih, ada menembus penerangan dari selat titik selat batu yang ada di atasnya, malah di sebelah dalamnya cukup terang dari cahayanya tiga butir mutiara sebesar telur ayam yang tergantung di situ. Rupanya goa itu bekas pertapaannya seorang wanita, sebab di situ masih ada kedapatan ala-alat bersolek dari seorang wanita dan bau harum dari minyak wangi. Senang Englian menemui goa itu dan sering dia menginapi, malah ia kepingin terus tinggal dalam goa itu manakala ia tidak ingat akan Kuein yang pulang nanti, akan mencari dirinya. Ia menyesal dirinya sudah dikotori oleh si Yauhek, kalau tidak, ingin ia ajak Kuein tinggal dalam goa tersebut. Ia membayangkan bagaimana senangnya dan bahagianya ia kalau bisa tinggal bersama-sama dengan pemuda pujaannya di situ. Ia tahu Kuein wataknya aneh, si pemuda dapat mengampuni perbuatannya yang salah dan tetap akan ambil ia sebagai istrinya, Namun Englian tidak ingin bibitnya Icwein nanti campur aduk dengan bibit gorila. Ia bermaksud menyingkirkan diri untuk sementara waktu sampai ia melahirkan. Ia mau tahu anaknya yang dikandung itu nanti berwujud manusia atau anak gorila? Setelah mana, barulah ia akan mencari Kuein untuk berunding bagaimana baiknya untuk ia hidup selanjutnya. Demikian, setelah mengetahui bahwa Kuein sudah pergi dari Tauk Ahanggei, barulah Englian berani keluar dari goanya. Ia menjenguk Jihek di gubuknya, ternyata gorila tua ini sudah melahirkan anak laki-laki. Melihat keadaati Jihek, Englian jadi ingat akan si Yauhek almarhum. Di waktu Tauk Ahanggei masih hidup, Jihek masih belum mengandung. Si Yauhek yang saban-saban ngerayangi ibunya, hingga sang ibu, Jihek, jadi mengandung. Melihat anaknya Jihek, Englian jadi seram sendirinya, ia takut kalau anaknya yang dikandung itu akan berwujud gorila macam Siyauhek. Selaka ia akan punya anak binatang gorila, malu ia kalau nanti ketemu Kuein lagi. Namun, bibit sudah jadi, ia tak dapat mengugurkan tanpa ia harus menanggung penderitaan yang hebat, maka Englian pasrah sama nasibnya saja. Englian sering duduk kongkong dengan Jihek dan timbulkan soal Siyauhek, ternyata Jihek tidak menaruh sakit hati atas kematian anaknya itu. Malah ia persalahkan perbuatan anaknya yang boceng, tidak ingat budinya Kuein dahulu, di waktu Siyauhek masih kecil jatuh dari genungan ibunya, pasti sudah mampus, kalau tidak ada Kuein yang menolongnya. Ia telah mengganggu Englian, hingga menerbitkan kegusarannya Kuein, itu wajar. Maka kematian Siyauhek dianggap pantas oleh Jihek. Englian terharu mendengar kerelaan hatinya Jihek. Jihek sebagai binatang dapat menghargai kebaikannya Kuein, bagaimana dirinya sendiri sebagai manusia melupakan budi pujaannya itu? Mengingat ini, maka matanya Englian berkaca-kaca menangis. Ketika Englian barusan saja meninggalkan gubuknya Jihek, tiba-tiba ia didatangi oleh banyak kawanan kerayang. Cecowetan ramai, terutama pektau dan peksan ramai mulutnya. Englian kaget sebab itu adalah laporan tandanya ada orang iseng masuk ke dalam lembah. Sinona kebingungan bagaimana ia dengan sendirian dapat memukul mundur musuh. Jihek tak dapat diminta bantuannya, karena ia barusan saja melahirkan. Tengah Englian berdiri kebingungan, tiba-tiba ia mendengar ada orang menegur, Selamat siang Nona di mana kahak bin Sintong? Englian menoleh, kiranya yang menegur tadi itu adalah seorang huwasyo dengan muka bengis. Bukan itu huwasyo saja, sebab di belakangnya masih ada pula dua kepala gundul yang tengah mencertawakan keadaannya Englian. Kapan si Nona melirik ke lain arah, ia dapatkan masih ada enan orang pula yang mengurung dirinya. Englian sebenarnya tidak pernah gentar menghadapi musuh, tapi kali ini kelihatan ia bingung. Bingung karena ia sendirian, dalam keadaan mengandung lagi. Bagaimana ia harus memberikan perlawanan pada begitu banyak musuh yang datang? Kiranya yang datang itu adalah Giampek, salah satu dari Hopak Sam Niao, tiga burung dari Hopak, yang masih hidup dan tempoh hari dibebaskan oleh Kuei En. Ia datang menyatroni pula lembah Tonghanggei, karena mendapat bantuan tenaga dan Housan Ngo Kiam dan Sam Kiat Hwasyo dari Kewilpek, Wanbio. Housan Ngo Kiam sejak dipecundangi oleh kawanan gorilanya Kuei En telah menyakinkan Ngo Kiam Tin dengan tangan kiri sampai mahir seperti mereka menggunakan pedang di tangan kanan saja. Dalam perjalanan untuk menuntut balas kelembah Tonghanggei, ia ketemu Giampek, yang satu. Tujuan mereka bergabung. Kemudian ketemu dengan Sam Kiat Hwasyo, tiga pendekta jagoan, dari Pek Wanbio yang dalam perjalanan ke Tonghanggei. Mereka jadi bergabung tenaga dan besar hatinya untuk melayani Kuei En. Sam Kiat Hwasyo ternyata adalah golongannya Sam Tok Hwasyo. Mereka yang tidak mendapat kabar berita tentang perginya Sam Tok Hwasyo yang menyusul anak muridnya kelembah Tonghanggei, telah menyusul untuk mencari keterangan sekalian mencari tahu juga tentang Kitab Mukjijat Titsin Keng. Kitab Mukjijat benar-benar menarik hatinya sekalian tokoh-tokoh persilatan. Yang menegur Eng Lian tadi adalah Keng Heng, kepala dari Sam Kiat Hwasyo. Kau mau apa mencari Hek Bin Sintong tanya Eng Lian? Bukankah kau adalah pelayannya si bocah wajah hitam kalau betul, kau mau apa? Kau harus antar kami ke sana, untuk menemukan Hek Bin Sintong. Hek Bin Sintong sekarang tidak ada di lembah. Hektometer mendingus Keng Hong. Kau mau main gila terhadap Hudia. Peduli amat kau mau percaya atau tidak atas keteranganku. Memang lagaknya tengik, tangkap saja sudah nyeletuk debeng, si nomor lima dari Housan Ngo Kiam. Kalau sudah ditangkap, baru ia mau mengaku. Keng Hong mendengar itu, menganggukan kepalanya. Mendadak tubuhnya mencelat dan menyambar Eng Lian yang sedang berdiri tenang-tenang saja. Dengan mudah Eng Lian berkelit dan mengirim satu tendangan keras pada pinggulnya si kepala gundul, hingga terpental jauh dan melosod di atas rumput. Eng Lian ketawa cekikikan. Seng Hong dan Ceng Hong melihat suhengnya pecundang dalam satu gebrakan saja, hatinya tidak enak dan segera menyerbu pada si nona. Eng Lian tidak takut, ia gunakan kegesitannya untuk menyelamatkan diri dari serangan, kemudian balas menyerang. Seng Hong dan Ceng Hong juga kewalahan menghadapi kegesitan Eng Lian. Lantaran itu, terpaksa Giam Pek turun tangan. Dengan majunya Giam Pek, si nona keteter. Ia harus menghadapi lawan berat, tambahan perutnya berat seperti anak menggeliat-geliat dan dirasakan sakit sekali. Selaka Eng Lian mengeluh dalam hatinya. Sekali ini aku akan jatuh di tangan orang jahat, siapa yang dapat menolong aku? Dalam kebingungan, tiba-tiba saja muncul G-Hek. Si Gorila menggeram melihat Eng Lian dikeroyok. Sebaliknya pihak musuh, Hong San Gou Kiam menggeram melihat G-Hek. Mereka ingat tangan kanan masing-masing dipatahkan oleh Gorila, maka mereka sangat marah melihat G-Hek keluar. Maka, sebelum G-Hek dapat menyerbu menolong Eng Lian, sudah dipegat oleh Hong San Gou Kiam. Binatang mentah D-Gou, hari ini adalah hari penghabisan dari umurmu. Kami ingatmu di kau tempoh hari, maka hari ini kami akan membalasnya. D-Gou berbareng kasih komando pada kawan-kawannya, mereka mengurung dengan barisan Gou Kiam Tin. G-Hek menggerang dan mengamuk, namun ia tidak bisa apa-apa. Gou Kiam Tin sangat liai, kesana-sini ia menoblos, tidak ada jalan. G-Hek barusan saja beranak, maka sekarang ia harus keluarkan tenaga besar, terang tubuhnya tidak kuat, akhirnya ia ambruk dan dicincang oleh pedang yang Gou Kiam. Kasihan, G-Hek telah menerima ajalnya di bawah hujan pedang. Melihat si Gorila sudah hancur di cincang, Gou Kiam lantas mendobrak gubuknya si Gorila, di mana mereka dapatkan anak Gorila. Sebelumnya mereka itu mengharap akan dapat ketemu Toa Hek dan Xiao Hek untuk mereka menuntut balas. Tidak taunya mereka hanya menemui bayi Gorila, mereka tuangkan kemarahannya pada anaknya Ji Hek. Sebentar saja orok Gorila itu menjadi mayat tanpa dikenali. Eng Lian mencelos hatinya melihat Ji Hek dicincang oleh Ngo Kiam, lantaran mana perlawanannya menjadi kendor. Giam Pek dan Tiga Hweshyo dan Pek Wan Byo tidak menyianyikan kesempatan dan mengepung lebih rapat hingga Eng Lian mengeluh, seluruh badannya sudah mandi keringat. Yang menjengkelkan adakah anak dalam kandungan seperti menggeliat-geliat membuat perutnya sakit, ia tidak dapat mempertahankan diri, akhirnya ia roboh juga kena ditotok oleh Giam Pek. Tiga kepala gundul dari Pek Wan Byo ketawa melihat lawannya roboh. Keng Hang menghampiri si Nona dan berkata, Asal kau mau kasih tahu di mana adanya Hek Bin Sintong, akan kami kasih ampun kau. Eng Lian diam saja, hanya matanya mendelik. Giam Pek juga menghampiri Eng Lian, ia berkata pada Keng Hong, Tai Su, untuk apa tanya ia, lebih baik kita satroni sarangnya saja. Keng Hong mefakat. Eng Lian diraih dan dipondong oleh Giam Pek, mengikuti Sam Kiat Hwasio dan Housan Gou Kiam yang jalan lebih dahulu. Melihat Eik Lian demikian cantik menarik wajahnya, tubuhnya yang kecil langsing serba kencang, berhubung ia sedang mengandung, tidak heran kalau membuat hatinya Giam Pek berdebaran dan ingin menerkam si Nona. Cuma apa daya? Ia bukan bersendirian di situ. Ia tidak kurang akal. Ia perlahankan jalannya, hingga ia ketinggalan jauh oleh kawan-kawannya yang lenyap pada satu tikungan. Ia bawa Eng Lian masuk ke dalam semak-semak yang lebat dengan rumput alang-alang. Ketika ia letakkan si Nona, ia menotok bebas bagian atas tubuhnya, hingga Eng Lian dapat membuka mulutnya bicara. Bangsat, kau membawa Nonamu ke sini mau apa? Giam Pek tertawa. Nona cantik, aku bawa kau kemari sudah tentu ada maksudnya. Kau mau berbuat kurang ajar tentu kata Eng Lian marah. Nona, kau marah jadi kelihatan makin manis, goda Giam. Pek, seraya tangannya mencolek pipinya Eng Lian. Si Nona pelengoskan mukanya, tapi tidak urung kena diusap pergi datang oleh Giam Pek, karena si Nona tak dapat bergerak dengan bebas. Manusia kurang ajar, kau berani perlakukan Nonamu. Kira begini, kalau Hak Bin Sintong tahu, kau pasti akan dibunuh tidak ampun lagi. Makanya, lekas kau merdekakan Nonamu. Nanti di depan Hak Bin Sintong aku mintakan ampun untukmu. Hihi, Nona manis. Hak Bin Sintong sekarang mungkin sudah kena dicincang oleh Hong San Gou Kiam. Kau jangan pikirkan itu, kau layani aku aja, pasti kau akan mendapat kepuasan. Giam Pek, berkata seraya merabah sepasang bukit dadanya Eng Lian yang sedang kencangnya, karena ia sedang mengandung. Aduh, keras benar seru Giam Pek kegirangan ketika ia menjamah sepasang bukit dadanya Eng Lian. Ia lalu meremas beberapa kali, hingga Eng Lian menggeliat dan kesakitan. Ia sekarang baru menyesal berpisahan dengan Kwe N. Coba kalau ada Kwe N, pasti ia tidak akan menerima hinaan seperti sekarang itu. Giam Pek menjamah perutnya Eng Lian, ia kaget dan berkata Nona, kau sedang bunting? Siapa bapaknya anak dalam kandunganmu? Apa Hak Bin Sintong atau kacungnya itu? Bagus, aku mernang paling suka main-main dengan wanita yang sedang mengandung. Eng Lian terpukul hati nuraninya. Wajahnya kemerah-merahan mendengar Giam Pek menanya siapa bapaknya anak yang dikandungnya? Kalau Giam Pek tahu, pasti akan menghinanya yang bukan-bukan atas dirinya. Putus asa betal-betul Eng Lian, dan ia hanya bisa menangis tak kalah tangannya Giam Pek mulai melucuti pakaiannya satu. Persatu, hingga tubuh yang mulus putih laksana salju terlentang tanpa ada selembar benang pun yang menutupinya. Tampak perutnya Eng Lian sudah membesar, tidak heran, sebab hamilnya sudah masuk ebang bulan. Sungguh menggiurkan keadaannya Eng Lian waktu itu, tidak heran kalau Giam Pek menjadi kalap dan buru-buru ia melucuti pakaiannya. Ia sudah membayangkan bagaimana nikmatnya ia sebentar kerjai si nona yang sedang mengandung besar. Sedang ia repot melucuti pakaiannya tiba-tiba. Bagus, Giam Pek dari Hopak Sam Niau memang begini pekerjaannya, terdengar suara wanita empuk, tapi dengan nada mengejek. Giam Pek tidak jadi meloloskan pakaiannya, ia cepat-cepat rapikan lagi dan melihat tidak jauh daripadanya ada berdiri seorang wanita cantik. Tengah menatap tajam ke arahnya. Ia sebenarnya ingin balas menatap wajah si wanita yang sangat cantik itu, namun rasanya wanita itu sangat berwibawa dan mempunyai lewekang yang hebat. Ia jadi tundukkan kepala sambil ketawa hahaha. Manusia busuk, kau keluar terima binasa bentak wanita cantik itu. Kau siapa? Nona tanya Giam Pek dengan ketawa ceriwis. Lam Hai Moli Sahut si wanita cantik dengan singkat.